Walau sempat vakum selama 2 tahun karena pandemi, 2 petinju asal Indonesia siap kembali berlaga di atas ring internasional dalam laga M-Pro Evolution Series 2022 di Thailand 4 Maret nanti. Daud Yordan dan Ongen Saknosiwi mengaku siap berlaga. Ini disampaikan keduanya dalam konferensi pers di Jakarta pada hari Jumat untuk mempertahankan sabuk juara WBC Boxing Council Server Divisi Lightweight. Daud, pemegang juara dunia di tiga divisi, mengaku siap dan telah mempelajari taktik lawan. Walau tidak menganggap remeh lawan, Daud yang lebih berpengalaman yakin bisa menumbangkan petinju asal Korea Selatan, Hwang Kil Kim. Rasa optimis juga diakui Praka Ongen Saknosiwi. Petinju yang juga prajurit TNI AU ini mengaku siap memukul roboh lawannya Ratakorn Tassaworn dari Thailand untuk meraih gelar juara WBC Asian Boxing Council Continental. Divisi Featherweight. Sebelum bertarung, keduanya sudah akan berlatih dengan konsep sparing di Kayong Utara, Kalimantan Barat. Pertandingan ini sangat penting ya, baik untuk karir saya maupun M-Pro Internasional. Di mana ini tentu laga kedua saya setelah hampir dua tahun vakum tidak bertanding. Sekarang sudah masuk ke dalam tahap sparing, bersiapkan sparing lawan latihan tanding. Dan sejauh ini tidak ada kendala dan mohon doa dukungannya dari seluruh masyarakat Indonesia. Setiap hari kami di Dregantara Boxing TNI AU, kami setiap hari berlatih dengan rutin. Jadi untuk persiapan kami di Kalimantan nanti sudah benar-benar siap. Saya sudah bergabung dengan Bang Daud Yordan untuk berlatih bersama di sana. Terima kasih telah menonton!